Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya Kita bertemu lagi di acara live trading di hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 Selamat malam untuk para trader seluruh Indonesia yang sudah menunggu live trading GK Investable Semarang Anda bisa melihat di channel Youtube GK Invest Semarang sama di Click Meeting Jadi kalau misalnya Click Meeting penuh ya bisa langsung masuk ke channel Youtube GK Invest Oke, pada malam hari ini kita bisa melihat beberapa di dua sesi perdagangan Sesi Asia dan sesi Eropa pergerakan emas Nah ini khusus pergerakan emas ini soalnya emas ini banyak bergembar ya Banyak trader yang transaksi SLUSD karena melihat potensi pergerakan emas ini Apa namanya, naik turunnya juga sangat cepat sekali Nah cuma dari hari ini, dari sesi tadi pagi, sesi perdagangan Asia dan sesi perdagangan Eropa Dan pergerakan emas sempat mengalami penurunan tadi pagi dan menjelang sesi perdagangan Eropa tadi siang Kembali lagi naik, nah cuma kenaikannya pun juga nggak bisa bertahan lama Nah dia langsung terkoreksi kembali lagi dan saat ini running di 18.41 sampai 18.42 Baik, untuk data ekonomi yang harus Anda perhatikan pada malam hari ini Sekali lagi kita sekedar mengingatkan Untuk nanti malam akan dirilis klaim pengangguran, jobless claim Itu dari Amerika karena ini kategori bintang 3 ya Jadi cukup penting sekali karena ini juga menggambarkan jumlah pengangguran dan jumlah tenaga kerja yang ada di Amerika Nah jobless claim ini dirilis setiap minggu di hari Kamis Kalau pas nanti hibur biasanya nanti dirilisnya hari Jumat Tapi kalau hari Senin masuk seperti biasa, hari kerja seperti biasa Biasanya dirilisnya hari Kamis, Kamis malam Nah untuk jobless claim pada malam hari ini, untuk minggu ini Prediksi analis menempatkan 757 ribu Sedangkan data minggu kemarin itu sekitar 779 Jadi diperkirakan ada penurunan sekitar 22 ya, 22 ribu Sekitar 22 ribu claim Nah kalau claim penganggurannya berkurang Otomatis akan menurunkan jumlah tenaga kerja dalam minggu ini Nah seperti itu Tapi kalau nanti claim penganggurannya atau nilai aktualnya itu di atas prediksi analis Lebih besar dari prediksi analis Bahkan mungkin lebih tinggi dari data minggu kemarin Di Amerika masih sangat banyak dan itu merupakan PR bagi bank sentral dan bagi pemerintah Amerika Dalam hari ini Presiden Joe Biden dan pemerintahan presiden baru, presiden terpilih Nah nanti dirilis jam 20.30 jadi jangan lupa Anda melihat pergerakan emas dan pergerakan mata uang lain yang saat ini Anda sedang open posisi Nah seperti itu Kemudian di minggu ini juga masih dibahas mengenai rancangan undang-undang stimulus Stimulus atau BLT lah ya BLT di Amerika Terus sekitar 1,9 triliun USD sedang dibahas Sedang di bagaimana caranya supaya rancangan undang-undang ini menjadi undang-undang yang bisa berlaku Nah seperti itu Jadi untuk stimulus ini merupakan stimulus yang ke-6 Jadi stimulus sudah 6 kali dikujukan oleh pemerintahan Donald Trump sebelumnya Dan pemerintahan Biden ini yang baru kali ini akan dirilis untuk pemerintahan Jadi diperkirakan, diharapkan bisa rancangan undang-undang ini bisa selesai Sebelum tanggal 15 Maret Jadi cukup penting sekali Jadi waktu sekitar sebulan sampai bulan depan Pertangan bulan depan itu harus sudah selesai Saya diharapkan sebelum tanggal 15 Maret harus sudah finish dan sudah berbentuk undang-undang Dan langsung ditetapkan oleh pemerintahan Amerika Nah dan tinggal nanti Dana bantuan tersebut langsung dikucurkan ke warga negara Amerika yang terkena dampak COVID-19 Dan perusahaan-perusahaan kecil, perusahaan menengah juga akan mendapatkan dana bantuan Supaya perekonomian Amerika ini kembali tumbuh lah ya Karena kemarin pidato dari Gubernur Bank Sentral Jeremy Powell di acara New York Economy Club Sudah mengatakan untuk pasar tenaga kerja di Amerika itu masih jauh di bawah Jauh di bawah target Jauh di bawah target pemerintahan Jadi paling nggak harus segera gimana supaya aktivitas perekonomian ini tumbuh Sehingga menumbuhkan, membuka lapangan pekerjaan baru bagi industri-industri Atau bagi perusahaan yang ada di Amerika untuk warga negara Amerika Supaya untuk mengurangi pengangguran Karena pengangguran di sini merupakan PR yang dari pemerintahan Sedangkan dari non-farm payroll minggu kemarin Itu juga hasilnya pun juga kurang begitu mengembirakan Karena masih di bawah dari prediksi analis Jadi membuat harga indeks solar sempat terkoreksi Harga emas sempat naik Tapi kenaikan emas pun juga masih terbatas Kemudian terjadi kembangan lagi turun Sedangkan data inflasi yang tadi malam dirilis Itu pun juga kurang, apa namanya, kurang begitu Atau masih di bawah prediksi analis ya Masih di bawah prediksi analis Sehingga membuat harga emas sempat naik Terturung naik sampai di 18.50an Tapi kenaikannya pun juga tidak berlangsung lama Karena buyer nampaknya lebih berhati-hati Dalam menyikapi setiap data ekonomi yang dirilis dari Amerika Karena dia melihat dari sisi yang lainnya pun Juga membuat harga emas bisa kembali lagi turun Kemudian dari stimulus juga sudah Kemudian dari faktor musiman menjelang tahun perimlek Nah ini merupakan tantangan baru bagi XAU USD Apakah nanti setelah imlek ini harga emas akan kembali lagi menunjukkan kekuatannya Atau akan semakin tenggelam Itu sangat menarik sekali Karena dari laporan data yang kemarin dirilis Bahwa India itu melakukan impor emas pun juga mengalami kenaikan Sekitar 14% pada bulan Januari Jadi membuat harga emas pun masih tetap bertahan di level 1.800 Jadi belum melewati batas bawah ya Kalau saya lihat batas bawah atau supportnya itu di 17.64 Karena ketika diareli naik Dari harga tertinggi sepanjang sejarah 19.22 Kemudian sampai ke 2074 Kemudian terjadi koreksi ke 17.64 Nah itu merupakan support yang cukup kuat sekali lah ya Jadi kalau misalnya ditembus break out Nah agamas kemungkinan akan semakin terbenam Dan kemungkinan juga mendekati psikologis price di 1.700 Nah itu agak berhati-hati Harga-harga resisten sama support yang Kalau menurut saya termasuk bersejarah lah ya Support kuat lah ya Support kuat sama resisten yang cukup kuat sekali bagi emas Kemudian dari sektor vaksin pun juga Beberapa negara sudah melakukan vaksinasi Yang paling tinggi itu dari negara Israel Nah Israel ini dia sudah melakukan vaksin Hampir 70% dari populasi warga negaranya Jadi itu merupakan dampak positif sekali Bagi negara Israel Sudah-sudah juga bisa menurunkan jumlah penderita COVID-19 Kemudian dari Inggris pun juga sudah hampir 20% dari populasi warga negara Inggris yang sudah divaksin Sedangkan dari negara Amerika yang merupakan negara paling banyak penderita COVID-19 Nah itu mereka sudah melakukan sekitar 10% dari hampir 13% dari populasi warga negara Amerika yang sudah mendapatkan vaksin Nah seperti itu jadi diharapkan setelah divaksin paling tidak bisa sedikit menurunkan penderita COVID-19 Jadi semua negara pun juga sudah berlomba-lomba untuk melakukan vaksinasi Nah dari segi vaksin ini sempat mendapatkan respon positif dari pergerakan crude oil Nah crude oil sempat rally naik nih mendekati 59 bahkan mendekati 60an lah ya Cuman kemarin sempat terdorong ada penurunan Meskipun laporan dari International Energy Agency atau IEA itu mengatakan untuk permintaan minyak ternyata mengalami penurunan Nah meskipun beberapa negara OPEC kemudian dan negara di luar OPEC pun juga sudah melakukan Produksi sekitar 200 ribu barrel per hari sama 400 barrel per hari Sedangkan Arab Saudi pun juga masih mengurangi produksi ya Mereka masih belum melakukan pelonggaran menambah output lagi Karena mereka melihat permintaan masih kurang begitu Kenaikannya pun kurang begitu signifikan Nah jadi membuat harga crude oil pun masih cukup nyaman di level 58-59 ya 58-58 saat ini sampai di 58 meskipun kemarin sempat jatuh Karena ada pengurangan stok minyak di Amerika Tapi permintaannya juga masih kurang begitu mengembirakan Jadi membuat harga crude oil sempat sedikit terkoreksi pada sesi perdagangan hari ini Seperti itu Nah untuk secara teknikal bagaimana secara teknikal untuk analisa emas Kemudian beberapa mata uang di forex Nah kita langsung saja sambut untuk Hans Junior yang akan memberikan Paparan analisa teknikal melalui permintaan Oke kita langsung saja ke Hans Junior bagi Anda silahkan dipersiapkan alat tulis untuk mencatat Siapa tahu dari pemamparan beliau ini Setidaknya bisa meningkatkan saldo Tapi sekali lagi dengan disclaimer ya Untuk left rate kita hari ini Disclaimer semua keputusan berada di tangan Anda Dan saya harapkan juga tidak ugala-ugala dalam mengambil jumlah lot Meskipun dianalisa secara menyeluruh Kadang juga ya lumayan sih ya Sekitar 70-80% untuk mencatat kebenaran Tapi ya tetap diperhatikan jumlah lot dan modal Jadi keputusan semua ada di tangan Anda Oke dengan disclaimer on Oke kita langsung saja sambut Hans Junior Yes halo semua terima kasih Di atas waktu dan kesempatannya Selamat berjumpa kembali bersama saya Hans Junior di sesi live trading Atau boleh disebut live webinar Nah apa namanya Kita bedah market ya Seperti biasa kita akan membedah market Peluang-peluang apa yang akan terjadi di malam ini Malam hari ini dan Karena besok live trade-nya libur Nah kita sekalian bedah Peluang-peluang yang akan terjadi di hari esok ya Di hari esok gitu Oke kita siapin dulu trading view-nya Trading view-nya kita siapkan dulu Oke Nah kita seperti biasa ya Dari DXY atau indeks dolar Coba kita lihat dulu DXY atau indeks dolarnya Seperti apa bentuknya ya Nah ini ya Jadi DXY atau indeks dolar itu sudah Break out garis trend naik ya Break out dari garis trend naik Kemungkinan besar sih sebenarnya masih ada potensi untuk pullback dahulu Sebelum dia akan melanjutkan penurunan Itu Istilahnya pullback itu bukan hukum pasti Tapi biasanya seperti itu ya Nah ini kita sedang area sideways Di indeks dolar sedang berada di range area sideways Nah kalau indeks dolarnya break atas Nah itu kita akan istilahnya fix ya Bahwa indeks dolar akan istilahnya pullback Kemudian baru akan melanjutkan penurunan Apabila di range area pullbacknya itu tidak di break out naik lagi gitu Tapi namun dari skenario nya sih apabila memang pullback Benteng ini cukup Benteng SND dan garis trend Dan juga FIBO sebenarnya Jadi It's strong enough Itu cukup kuat bentengnya Nah ini permasalahnya tuh sekarang lagi sideways nih Entah nunggu apa Di momen newsnya Lagi rame gak Pak malam ini 2 plus claim ya Klaim pengangguran ya Mungkin akan bisa keluar dari area site disini Nah itu jam 8 Setengah 8 Setengah 9 Setengah 9 Nah nanti setengah 9 kita lihat Break outnya break out atas atau break out bawah Karena sebenarnya Mau lanjut turun langsung sebenarnya juga bisa At least penelumahan indeks dolar tuh Istilahnya udah di depan mata ya Udah di depan mata dan Mau turun langsung sebenarnya bisa Tapi kalau misalnya nanti menguat ya Dia akan pullback dahulu Kemudian dia baru akan melanjutkan penurunan Jadi skenario ada 2 Langsung turun Atau istilahnya Pullback dahulu Ke garis trendnya dan ke SND atasnya Gitu ya Garis trendnya dan ke SND atasnya Baru dia melanjutkan penurunan Gitu Itu 2 skenario untuk indeks dolar Jadi misalnya apabila indeks dolar break out atas Kemungkinan euro akan Turun ya Berarti euro akan kembali Melemah Gitu Akan melemah Tapi kalau Indeks dolar break out bawah Nah euro akan kembali terbang Terbang, terbang, terbang Dan terus terbang Gitu ya Itu untuk indeks dolar Kemungkinan seperti itu Pemetaannya Dan Coba kita lihat di time frame kecilnya Ngintip-ngintip dulu Polanya gimana sih Gitu kan Ya sekemungkinan sih Bisa break out bawah langsung Bisa ini Break out bawah langsung Bisa Jadi Tergantung Break out atas atau bawah ya Di garis 90 0.526 Dan 90 0.279 Nah itu break out mana Itu Nah Coba kita langsung Praktekin di XAU USD Dan PR-PR major lainnya Coba kita lihat Pemetaannya seperti apa Gitu ya Dan ternyata juga XAU masih sama ya Masih inside wish juga Sebenarnya Masih inside wish juga Masih inside wish juga Tinggal nanti Area 18.33 Atau Area 18.50 Yang di break out ya 18.33 Atau 18.50 Yang di break out Kementara ini Masih ada di garis tengah Di 18.41 Jadi Areanya masih Di sini Nah ini Range side wish nya Masih disini Itu nanti tinggal Break out atas 18.50 Itu berarti kita Break out atas XAU nya Atau break out 18.33 Nah sementara Kalau Belum ada yang break out Ya 18.33 Menjadi area buy 18.50 Menjadi area sell Sementara Gitu ya Tapi Kalau sudah break out atas Ya langsung di SL Atau Istilahnya Switch posisi jadi buy Gitu ya Switch posisi jadi buy Karena memang Target XAU itu kalau naik Bisa sampai 18.90 Kalau naik Tapi S&D terdekatnya Ada di 18.60 Dulu Kemudian di 18.75 Baru ke 18.90 Dan kalau 18.90 Di break out Ke 19.20 Dan 18.50 Terakhirnya Kalau 18.75 Ke break out Nah itu Ada Very Kemungkinan besar Potensi besar Ke 18.50 Itu Target nyata ya Target di depan mata Bahkan Bisa sampai Ke 18.80 Eh 19 Sorry Ini 19.50 Di break out Itu bisa ke 1980 Atau Bahkan Di 2020 Nah itu Tinggalin nanti Sebenarnya Kunci permainannya Ada di 18.75 Itu di break out Enggak Gitu ya Atau 1890 Sorry 1890 Itu di break out Enggak Untuk XAU Tapi kalau XAU Jadi buat Pemetaan Hari esok Sekalian ya Karena kan Kita libur Besok Tanggal merah Dan Life rate-nya Juga libur Nah ini Buat sangu Pemetaan Gimana Kalau Ini range-range Bentengnya Seperti ini Gitu ya Nah Kalau 18.90 Enggak di break out Nah kemungkinan Juga bisa akan Turun kembali Ke 18.03 Ini ke 18.03 Dulu Jadi gitu Range-nya seperti itu Kuncinya Di 18.90 Ini XAU XAU Dibrik naik Kalau enggak Dibrik naik Kembali turun Bisa sampai 18.03 Lagi Silahkan gitu Itu untuk Apa namanya XAU USD Kemudian Kita coba Lihat Udah di share screen Jadi Pemetaan Untuk Buy or Sell-nya Sementara Masih 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 Keada Iya Karena ini Kalau angka pastinya Saya belum bisa Tebak Cuman Sekitar 80 70% Cenderungnya Naik sampai Tes 18.90 Cenderungnya Naik sampai Tes 18.90 Dan Di 18.90 Ini menjadi titik penentu Bagi XAU Apakah XAU akan Kembali drop Atau Bahkan Dia bisa Break ke 1920 Atau 1950 Atau Bahkan Ke 2020 Kuncinya Di 1890 Untuk XAU USD Seperti itu Kurang lebih Kemudian Kita coba Lihat Ke pairing Lainnya Euro 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 Nah Euro USD Juga In Side Wish Juga Ternyata Pada Kotak-kotak Yang Masih Area Side Wish Kotak Area Side Wish Dan Kalau Break atas Sebenarnya Potensinya Dia akan Bahkan Event Ke Berapa Ini Kemarin Titik terinya 124 700 Kemungkinan Akan Ke situ 124 700 Nah Ini tinggal Nanti Apakah Di 1.21 800 Ini Di break Out Enggak Nah Itu Puncinya Disitu Untuk Euro USD Kuncinya Ada Di 1.21 800 Itu Di Break Out Enggak Di Break Out Naik Atau Tidak Gitu Ya Disitu Kalau Enggak Di Break Out Naik Nah Euro USD Masih Ada Potensi Satu Swing Turun Aduh Apakah Ini Berita Ya Job Job Inisial Job Less Hilangin Oke Nah Apa namanya Nah Ini Satu swing Perkiraan Swingnya Sampai 1.19 000 Itu Juga Bisa Swing Turun Sampai Situ Dulu Gitu Nah Makanya Memang Kuncinya Ada Di Satu Poin Berapa Tadi Kita Sebut 1.21 800 Kuncinya Disitu Untuk Euro USD Kemungkinan Euro USD Akan Tes Area Tersebut Ya Ini Dihapus Saja Kotaknya Nah Ini 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 Gini Dulu Nah 1.21 800 Euro USD Akan Menuju Sana Dan Apakah Di Harga 1.21 800 Ini Akan Di Breakout Naik Atau Nggak Berarti Istilahnya Sekarang Euro USD Masih Ada Penguatan Sekitar Berapa Poin 300 Ke 800 50 Poin Sekitar 50 Poin Euro USD Masih Ada Range Potensi Penguatan 50 Poin Which is Kalau 0,1 Ya 50 Dollar Nah Itu Target Bay Ada Di Sampai 1.21 800 Dan 1.21 800 Menjadi Titik Penentu Apakah Euro Akan Kembali Melanjutkan Trend Naik Atau Dia Ada Balasan Trend Swing Swing Turun Swing Turun Swing Turun Target Target Ada Di 1.900 00 00 Nah Itu Buat Besok Sekalian Ya Maksud Saya Buat Besok Sekalian Teman Teman Kalau Mau Trading Ya Tinggal Catat Poin Poin Ini Tadi Nah Begitu Itu Untuk Euro USD Selanjutnya Mungkin Kita Akan Bahas Apa Ya Monster Link Monster Link Teman Teman Silahkan Ditanyakan Mau Dianalisakan Trading Apa Gitu Ya Mau Trading Apa Ada Masalah Di Setelahnya Mau Konsultasi Apa Itu Nanti Kita Bantu Semaksimal Yang Kita Bisa Pemetaan Pemetaannya Potensi Pergerakannya Seperti Apa Gitu Nah Kemudian Ponsel Link USD Akhirnya Finally Setelah Yes Berapa Minggu Target Tag Profit Kita Kena Kita Selalu Bilang Keep Buying Keep Buying Untuk Monster Link Target 38454 Sudah Kena Nah Ini Sekarang Tinggal Lagi Sideways Lagi Membentuk Base Dia Sudah Membentuk Base Di Harga 1.38199 Ini Menjadi Batas Bawah Apakah Ponsel Link USD Akan Kembali Naik Atau Ribbon Turun Kalau Ribbon Turun Dia Akan Pullback Menuju Ke 1.37400 Sebenarnya Target Majurnya Masih Ada Di Atas Masih Ada Di Atas Tapi Kan Namanya Naik Nggak Mungkin Naik Terus Nah Ini Kita Sedang Mengukur Untuk Ponsel Mengukur Potensi Penurunannya Pelemahannya Sampai Mana Itu Kemungkinan Ya Bisa Ke Ini Kalau Breakout Bawah Ini Dia Bisa 1.37400 Kalau Breakout Atas Dia Akan Melanjutkan Kenaikan Itu Ya Target Naiknya Sebenarnya Ponseling Masih Ada Di Atas Lagi Masih Jauh Sebenarnya MCU Di 1.3 4 3 4 1 3 Itu Jauh Banget Masih Di Atas Bet Tapi Kan Ya Perlahan Ini Today 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 Masih Side Wish Di Kotak Ini Untuk Ponseling USD Teman-teman Bisa Kotakin Batas Atas Di Mana Batas Bawah Di Mana Nah Cenderungnya Sekali Belajar Bareng Bareng Nih Nah Dari Harga Yang Cenderung Mantul Mantul Di Situ Situ Aja Itu Menjadi Batas Atas Dan Batas Bawah Nya Kemudian Nanti Tinggal Entry Point Based On Teori Breakout Apabila Breakout Bawah Teman-teman Bisa Sell Dengan Stop Loss Di Atas 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 Target Take Profit Tadi Di 1.37 400 Kalau Breakout Atas Ya Masih Keep Buying Sampai Jauh Target 143 1413 Itu Tapi Jauh Nanti Kan Perlahan Kita Update Di Channel Sustainable Growth Maksud saya Terminal Bayinya Di mana Yang Terdekat Di hari Itu Nanti Kita Update Gitu Jadi Ponseling Masih On the Track Sama Ananasia Kita Dan Sedang Membentuk Base Di Sini Sesuai Tadi Kan Tadi Pagi Bagi Teman-teman Yang Udah Follow Channel Sustainable Growth Pagi Tadi Kita Sudah Kabarkan Bahwa Potensinya Ponseling USD Salah Satunya Membentuk Base Di Harga 1.3845 Tersebut Sekarang Sedang Membentuk Base Atau Side Bases Itu Tinggal Di Area Base Itu Kita Market Out Atas Atau Breakout Bawah Kalau Breakout Atas Kembali Melanjutkan Rally Kenaikan Tapi Kalau Breakout Bawah Retrace Dulu Koreksi Dulu Nanti Baru Naiknya Nanti Dulu Oh Ini Menjelang Imlek Menjelang Imlek Itu Apa Namanya XAU XAU USD Besok Imlek WB Besok Imlek Berarti Benar Masih Ada Potensi Naik Jauh Walaupun Kadang Mungkin Bisa Breakout Bawah Dulu Karena Bandar Itu Atau Pedagang Besar Pedagang Besar Itu Investor Besar Atau Head Besar Kelas Sosoros Punya Dia Bukan Menggerakkan Market Tapi Dia Mengecoh Market Dia Hanya Bisa Mengecoh Market Jadi Mengecoh Lewat Media Terus Analis Dunia Memperkirakan Kalau Orga Imlek Naik Ya Memang Benar Naik Tapi Mungkin Bisa Turun Dulu Baru Habis Itu Naik Potensi Turunnya Itu Tadi Sampai 18.03 Kemudian Sebelum 18.03 Ada 18.14 Kemudian Ada 18.24 Itu ya Kemudian Sampai 18.03 Kalau Misalnya 18.33 Di Breakout Turun Nah X Exalusd Kemungkinan Bisa Potensi Turunnya Sampai 18.03 Baru Nanti Dia Akan Up 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 Sampai 1950 Oke Lah Ya Rupanya Malah Asiknya Turun Dulu ya Turun Dulu Sampai 18.03 Kemudian Kita Abay Disitu Naik Asik lagi Jadi Kalau Sesuai Apa Namanya Skenario Kayak Gitu Ya Kita Dapat Rga Yang Lebih Bawah Yang Lebih Bawah Silah Karena Potensi Naiknya Bisa Sampai 1950 Atau Bahkan Ke 2020 Begitu Ya Pemirsa 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 Jadi Teman-teman Kalau Mau Sharing Sharing Tentang Trade Plannya Kemudian Tentang Istilahnya Mau Konsultasi Mengenai Trade Plan Kemudian Mengenai Edukasi Bisa Hubungin Channel Sustainable Growth Atau Bisa Hubungin Sales Masing-masing Nah Itu Kita Disitu Berusaha Membantu Teman-teman Untuk Bisa Memahami Market Ini Secara Jelas Gitu Ya Di Setiap Senin Dan Kamis Juga Setiap Jam Dua Dari Paru Di Santo Juga Selalu Up to date Memberikan Edukasi Di Youtube Dan Di Click Meeting Gitu Dan Saya Lihat Juga Materinya Dalam Dan Cukup Komplit Ya Di Youtube Itu Banyak Banget Kalau Teman-teman Misalnya Mau Belajar Trading Sebenarnya Dari Situ Haja Udah Lebih Cukup Misalnya Gitu Ya Cukup Cuman Memang Harus Pintar Memahami Puzzle Satu-satu Karena Itu Belum Dikumpulkan Jadi Silabus Satu-satunya Ya Istilahnya Kita Baru Masuk Buy Di 1803an Sekitaran Itu 1803an Baru Kita Masuk Buy Tapi Kalau Breakout Area 1850 Nah Itu Bisa Mulai Keep Buying Sampai Nanti Ke 1890 Kemudian 1920 Atau 1950 Atau Bahkan Ke 2020 2020 Begitu Untuk XAU USD Kemudian Kita Coba Ke WTI Crude Oil Kita Juga Lagi Ngefans Sama WTI Crude Oil Atau US Oil Ngefans Di Area Di Area Tempat Berhentinya Rally Udah Kena Sasarannya Target Naiknya Udah Kena Di Area 57.64 Sampai 59.61 Sebenarnya Area Istirahatnya Rally Tapi Juga Kalau Di Breakout Atas Tetap US Oil Akan Melanjutkan Kenaikan Bahkan Investasinya Bisa Sampai Rg70 72 Jadi Itu Rally Yang Panjang Kalau Diduitin Banyak Kali Nah Tinggal Kita Cari Entry Point Nanti Teman Teman Serius Kalau Mau Cari Investasi Di Oil Nanti Saya Bantu Siapin Margin Sekitar Rp2.000 Rp3.000 Nanti Kita Cari Titik Bay Base Price Dimana Karena Tekniklnya Ini mainnya Investasi Mungkin Investasi Sampai Sebulan Atau Dua Bulan Tiga Bulan Kedepan Kita Bisa Sampai Harga 70-an Gitu Nah Nah Walaupun Memang Sebenarnya Dari Beberapa Bulan Kemarin Sebenarnya Sudah Diajak Kita Untuk Buy Oil Buy Oil Cuman Memang Istilah Belum Terpikirkan Program Bahwa Sampai 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 ya it's okay, enggak apa-apa. Turun ya it's okay, enggak apa-apa. Tapi batasan bawahnya ada di 57.64 ini. As long dia enggak di-break, itu masih confident buat keep buying. Nah, kalau udah di-break nanti kita amati pattern selanjutnya. Kita amati pattern selanjutnya. Apakah dia sudah mau down trend atau tetap akan naik. Nah, dari crude oil masih sudah capek area terminal satunya lah, buat istirahat. Nah, di area istirahat ini, kemungkinan dia akan membentuk base dari 59.61 sampai 57.64 Nah, itu akan membentuk base atau area sideways ya, disitu ya. Nah, nanti kemungkinan besar tetap akan breakout atas. Begitu untuk crude oil atau WTI crude oil. Walaupun candle-nya tuh kadang diem-diem-diem-diem naik, diem-diem-diem-diem-diem-diem naik gitu ya. Jadi ya, kalau enaknya trading crude oil ya tutup aja sediain margin by 0.1 pun udah cukup. Di hold sampai 70 tuh udah berapa pak? Kira-kira pak duit. 0.1 sekitar sekitar 1.000 dolar ya? Kalau dari 60 ke 70 sekitar 1.000 dolar. Lumayan ya investasi kalau 0.1 aja ya. Nah, itu untuk crude oil. Terus, ini ada request dari Pak Ferdian analisa NZD.USD dan Audi.USD bagaimana, Mas? NZD. NZD.USD saya belum analisa nih kayaknya. Masih kosong ya. Saya analisa keep rally untuk NZD.USD ya. kenaikannya sampai 0.7600 masih cukup jauh. Tapi kalau dilihat bentengnya wah kalau dari sebentar saya update lagi di apa namanya ininya ini 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 kalau breakout ke area biru lagi gak masuk area biru lagi dia kemungkinan juga ada kemungkinan trend collapse kesini ya kalau gak bisa masuk area biru lagi tapi kalau dia bisa masuk area biru lagi dia akan perlahan rally lagi rally sampai kesini nah bentar karena New Zealand itu secara fundamental gini dia pemerintahnya tuh berhasil paling berhasil menangani ini ya kasus virus corona ya jadi yang lain pada melemah itu NJD tuh sejak 2020 tuh dia naik terus gitu dia kuat perdana menterinya yang cewek tuh siapa lupa namanya saya lupa tapi dia berhasil istilahnya menemukan formula tersendiri yang gak ikut PBB gitu lah ya jadi dia tuh kayak menemukan formula tersendiri dan akhirnya memang perekonomiannya lanjut terus bahkan di saat negara-negara maju yang lain tuh drop itu New Zealand tuh pede perekonomiannya masih paling stabil gitu ya makanya ini mungkin juga secara fundamental yang mendukung dan trend naiknya juga masih akan naik ya masih akan naik masih optimis naik lah untuk New Zealand masih optimis naik cuman kita coba kita lihat di time frame lebih kecilnya time frame lebih kecilnya tuh 1,2,3 1,2,3 wah ada potensi turun time frame kecilnya ada potensi turun H4 potensi turun ya jadi ini yang kita gambarkan resistannya biar teman-teman bisa ikut apa namanya apa namanya ini kemungkinan dia akan naik dulu sampai sini sampai harga 0,7277 sorry 0,72799 baru dia akan turun ya turun target turunnya itu kita lihat di support bawahnya nah jadi untuk New Zealand seperti ini ya teman-teman dia akan kemungkinan naik dulu sampai 0,72799 baru kemudian dia akan turun sampai harga 0,70161 161 yes gitu jadi ya itu untuk New Zealand USD gitu ya Pak Fabian jadi dia akan kemungkinan akan menguat dahulu sampai harga 0,72799 baru dia akan turun sampai 0,70161 apabila 0,72799 ini tidak di break out naik ya kalau di break out naik ya sudah beda cerita dia akan lanjut naik terus makanya posisi sel paling murah ya disini 0,799 SL nya tipis aja 10 poin atau 20 poin di atasnya tapi kan take profitnya bisa panjang nah gitu itu kalau mau trading swing ya gitu teman-teman jadi cari entry point yang paling oke kita pakai sell limit aja terus SL nya 10 poin 20 poin di atasnya kemudian swing jarak jauh itu sebenarnya growth nya lebih aman buat trading itu lebih enak gitu ya tapi memang harus siapkan equity dulu kalau main swing misalnya gitu main swing itu harus siapkan equity teman-teman kalau udah punya equity itu kalau main scalping itu sebenarnya memang profitnya mungkin gede tapi apa ya istilahnya resikonya lebih gede kalau teman-teman main swing dengan punya equity itu tradingnya sambil merem mau ditinggal jungkir balik mau ditinggal renang mau ditinggal apa juga masih oke ya karena teman-teman udah bisa baca cara trading swing kemudian MM nya oke nah itu udah mau sambil jalan-jalan juga duitnya istilahnya udah didagangkan sendiri secara sendiri disitu gitu ya itu ini untuk gambaran aja buat cara main swing atau berdagang swing itu sekitar 200 berapa ini 2610 eh 2610 berarti 200 kalau 0,1 ya 260 dolar SL nya pasti kecil sekali masa segini cuma 260 dolar oh New Zealand tau segini jauh udah marah marah habis ya ya ini emang New Zealand range-nya gak terlalu banyak dibanding XAUUSD lebih lebih safety lebih oke ini New Zealand kayak gitu ya kemudian kita ke AUDUSD 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 itu ada analisinya gak ya oh masih naik AUDUSD masih naik targetnya masih naik guys Pak Pak Ferdian AUDUSD masih naik sampai sekitar 0,80969 ya masih akan naik ini satu kawasan juga Australia dengan New Zealand kemungkinan ya itu secara daily ya cukup kita lihat diambatnya keempatnya 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 itu sebenarnya kalau mau bijak gini cara bacanya dia sedang dimasuki area sideways sideways itu maksudnya sedang area apa ya permintaan dan penawaran ya tinggal kita tunggu dia breakout mana gitu breakout area 0.78122 atau breakout atas atau dia breakout bawahnya di 0.76627 nah kalau breakout bawah kemudian kemungkinan besar dia akan rally ke bawah tapi kalau dia breakout atas target atas tadi di target daily akan segera dicapai istilahnya gitu setnya sebenarnya seperti itu bacanya atau tradingnya makanya memang paling enak trading swing dengan modal yang sudah ada jadi kita tidak buru-buru kita hanya eksekusi dengan load management yang baik dan sudah tenang saja tidak mungkin MC tidak mungkin berkurang 20% 10% equity kita masih tetap aman tapi growth kita bisa sampai 10-20% per bulan itu kan bagus bagus istilahnya gitu bagus gitu ya itu untuk AUDUSD kemudian kita coba lagi kita update DXO coba kemana dia breakout breakout karena teman-teman pasti banyak yang trading XO ya mana-mana ya belum kemana-mana coba bagi teman-teman yang mau trading simple lagi maksudnya mau trading investasi ya jadi gak melulu setiap hari harus cari trading gak melulu setiap hari harus entry point gitu ya nah itu nanti kita coba ada lagi di Netflix atau saham maksudnya CFD ya produk-produk CFD itu kita bisa analisakan kemarin kita sell Netflix ya tapi target TP kita gak kena dan belum kena udah hampir kena tapi naik duluan ini nah sementara masih ada di range sideways-nya masih ada di batas-atasnya Netflix jadi masih berani tetap hold sell atau bagi yang yang belum masuk sell bisa masuk sell harga sekarang misalnya lebih tinggi otomatisnya lebih murah gitu ya masuk sell target take profit-nya di 510 poin 4 di hold aja seminggu dua minggu nanti yang kena TP gitu ya lebih enak trading-nya jadi nyantai pakai SL tapi ya pakai SL SL-nya ya di atas high-car high-nya kasih berapa poin lah selisih gitu ya ini trading-nya paling enak tuh kayak gitu mau oil mau apa namanya CFD itu menurut saya malah cenderung yang enak buat trading medium-term daripada forex dan XAU karena forex dan XAU itu strukturnya untuk istilahnya lebih banyak gerak lah mereka itu volatilitasnya lebih asik kalau mau walaupun tapi dengan XAU dan euro dan forex tapi kalau kita dengan yang cukup itu trading-nya tetap nyantai kayak tadi kan kita bahas New Zealand kemudian tadi kita bahas apa tadi New Zealand ya yang paling detail New Zealand itu swing jangka panjang dan SL-nya gak nyampe bahkan gak nyampe 50 dolar mungkin tadi tapi take profit-nya sekitar 240 dolar gitu kalau belum ada yang ditanyakan mungkin kita coba membahas bootcamp nah bagi teman-teman kalau teman-teman mau bisa analisa kayak Hans Junior wedeh sopede kali maksudnya ini ya promosi dikit misalnya kita mau bagi-bagi ilmu gitu ya tapi ya karena 3 bulan dan setiap pekan ada pertemuan dan sudah di apa namanya disusun formulanya ya formula apa namanya silabusnya gitu ya silabusnya sudah disusun rapi sehingga teman-teman nanti tinggal bisa mendengarkan saja dan praktek gitu ya terus harapannya setelah 3 bulan teman-teman sudah bisa menjadi seorang analis yang profesional bisa apa namanya membaca market secara jelas melihat market secara jelas dan kalau teman-teman mau bekerja sebagai S-Jazz Trader mungkin bisa gitu karena banyak juga trader-trader silent itu istilahnya malah yang sudah kawakan ya yang malah ngeri-ngeri istilahnya gitu ya dia hanya dari trading gitu nah gitu ya itu untuk program bootcamp silahkan hubungin sales masing-masing nah kalau teman-teman mau ngajak temannya nanti teman-teman dapat cashback 500 ribu jadi bisa lumayan bisa buat 500 ribu per orang ya kalau teman-teman ngajak semakin banyak orang nah nanti bisa dapat 5 10 orang ya teman-teman udah 5 juta gitu ya gitu pinter rame-rame saling menguntungkan rame-rame dan kembali lagi GKNV Semarang visinya adalah sustainable growth yaitu pertumbuhan bisnis teman-teman di industri ini bisa sustain secara berkelanjutan kembali lagi nanti kalau belum ada yang tanya kita akan segera lempar ke Pak Rudy dan ternyata Pak Rudy masih minum bentar kita coba kembali lagi ke chat kita bahas Google ya Google ini asik juga Google buat trading ini ya buat trading apa namanya wadaw Google asik tapi sudah tinggi sekali terbangnya terlalu asik dia berarti jangan Google dulu karena sudah terlalu asik Apple Apple kodenya apa ya oh ini nah pokoknya kalau CFD nanti kita akan pasti bantu ya kita akan bantu entry point terbaiknya dimana gitu dan itu jangkanya adalah teman-teman tradingnya itu medium term dalam arti seminggu dua minggu gak perlu khawatir gak perlu dilihatin setiap hari kan capek juga kan harus ngamatin terus market setiap hari gitu dan itu secara gratis jasanya gak ada dipungut biaya teman-teman hanya bisa istilahnya deposit sesuai requirementnya ya kalau mau oil nah itu sekitar 3 ribu nanti akan saya bantu buat investasi jangka panjangnya kemudian saham pun ya sekitar 2 ribu 3 ribu juga XAU pun sebenarnya juga sebenarnya XAU amannya itu 5 ribu 5 ribu terus 5 ribu atau 10 ribu bahkan nah itu buat main long termnya nanti enak misalnya gitu main swing-swing long termnya enak gitu ya dan itu jasanya gratis teman-teman tinggal nanti hubungin sales masing-masing minta tolong dibuatkan trade plan XAU gitu ya atau oil gitu ya nah kalau mau dibuatin dan junior tinggal bilang minta tolong dibuatin dan junior nah itu gratis juga gak apa-apa gitu jadi kita istilahnya karena visinya adalah sustainable growth jadi teman-teman bisnisnya bisa berkembang secara berkelanjutan oke gitu aja kita kembalikan ke Pak Rudy terima kasih semua selamat sampai jumpa di minggu depan oke oke terima kasih mas Hans yang tadi sudah memberikan paparan analisa dari komoditas dari emas dari minyak kemudian ada beberapa mata uang yang terkabung dalam forex exchange atau forex itu juga sudah dipaparkan semuanya jadi kita harapkan tadi Anda sudah mencatatnya dan siapa tahu nih di beberapa hari ke depan ada dan nah semua keputusan berat tangan Anda semuanya jadi tetap memakai disclaimer on jadi semua keputusan ada di tangan Anda semuanya apakah mau diambil kesempatan tersebut atau tidak yang jelas kita sudah memberikan edukasi jadi disini kita cuma bersifatnya sifatnya hanya memberikan edukasi melalui analisa teknikal yang tadi sudah disampaikan oleh Hans Junior oke sekali lagi bagi Anda yang belum menjadi nasabah GK Invest bisa segera buka akun di GK Invest Semarang karena nanti kalau Anda sudah buka akun kemudian Anda mengikuti live trade nah kemudian juga ikut komen ikut request atau ikut apa ya semacam ya misalnya ingin dianalisakan APR ini atau mungkin instrumen ini nah nanti setiap pertengahan bulan eh dua bulan sekali dua minggu sekali nanti akan kita undi login Anda untuk mendapatkan adi amas nah bagi Anda yang nasabah lama yang sudah lama bergabung di GK Invest ingin juga loginnya diikutkan undian nah bisa Anda melakukan top up nanti kalau sudah top up silahkan menghubungi tim sales GK Invest Semarang untuk nanti kita catat dan nanti Anda juga kalau pas ada pengundian emas selaki draw Anda juga ikut nih nah Anda juga ikut online kemudian ikut kalau bisa bisa request atau komen di kolom chat kami nah nanti login Anda akan kita undi itu untuk lagi draw yang diundi setiap dua minggu sekali setiap dua minggu sekali kita bagi-bagi emas kemudian untuk yang sedikit undian yang sangat panjang yang sedikit agak panjang sedikit nih nah kita juga ada hadiah untuk Patjero Sport nah Patjero Sport ada N apa namanya NMEG ya NMEG kemudian ada beberapa hadiah lainnya nah itu kalau Anda ingin mendapatkan gimana caranya bisa menghubungi tim sales GK Invest Cabang Semarang nah itu nanti siapa tahu nih selain Anda juga transaksi berkaitan GK Invest kemudian mendapatkan edukasi ikut live trade seminar online atau mungkin ikut bootcamp bersama mas Hans atau mungkin ikut sustainable growth nah itu semua fasilitas bisa Anda manfaatkan siapa tahu ya apalagi enggak equity bisa tumbuh berkesinambungan lah ya seperti yang kita harapkan sudah di planningkan atau sudah di rencanakan jadi banyak sekali apa namanya apa yang ada GK Invest yang gimana caranya Anda bisa mendapatkan semuanya nah bisa langsung menghubungi tim sales GK Invest Cabang Semarang oke oke karena besok hari libur besok kita untuk live trade kita ketemu lagi di live trade di minggu depan saya rasa cukup untuk acara hari ini di live trade hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 benar-benar apa yang kita paparkan juga bermanfaat bagi Anda semuanya edukasi yang sudah kita berikan juga bermanfaat bagi Anda semuanya dan sekali lagi this clamber on ya semua keputusan berada di tangan Anda oke saya Rudiok Trianto dan teman saya Hans Junior kita mohon untuk diri ketemu lagi insya Allah di minggu depan di acara live trade bersama GK Invest Cabang Semarang tetap jaga kesehatan tetap jaga apa namanya lingkungan supaya bersih semuanya kita mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan kemudahan di dalam mencapai profit dalam kita bertransaksi bersama GK Invest Cabang Semarang oke selamat malam salam profit dan sukses untuk kita semuanya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati